Percayalah, setiap masalah pasti ada solusi. Terkadang sebuah solusi muncul dari sebuah masalah. Seperti berikut ini contohnya. Ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk Anda yang selalu bermasalah. Tanpa berlama-lama, mari kita cek saja alatnya. Aku suka susunya hingga tetes terakhir Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir Susu bandera coklat nikmat hingga tetes terakhir Alat yang bisa digunakan agar mobil Anda tidak terkena banjir Heh, salah satu masalah yang sering dialami manusia adalah banjir Yang banyak dipermasalahkan adalah mobilnya Karena mobilnya itu kalau sudah terendam banjir, komponennya akan rusak Harga jualnya pun akan jatuh drastis Tapi kita jadi bingung, nih mobil mau ditaruh di mana? Ini bukan kerupuk bisa dibungkus-bungkus Ya dibungkuslah Beberapa orang biasanya menggunakan terpal untuk membungkus mobilnya Solusi ini dianggap paling jitu Tapi begitu pagi menjelang, eh mobilnya hilang Hanyut Seberat-beratnya mobil, dia akan mengapung jika dibungkus Aduh, pusing Mana belum lunas lagi Ya nggak apa-apa, rusak Yang penting jangan hilang Kini ada solusi kedua Mari kita bungkus mobilnya menggunakan pembungkus khusus Yang bernama Flood Guard Carbag Lah, cara naikin mobilnya gimana nih? Ya begini Pertama-tama, buka bungkusannya Kemudian masukkan mobilnya Setelah itu ditutup rapat bungkusannya Dengan cara seperti ini Air tidak akan masuk ke dalam bungkusan tersebut Karena bungkusannya sudah anti air Wah, kalau kain kafan juga dibuat anti air Pasti bagus tuh Nggak ada lagi tuh pocong yang naik ke permukaan karena kebanjiran Aduh, basah Agar mobilmu tidak hanyut seperti mobil tetangga Kamu bisa mengikatkannya ke tiang rumah Kalau sudah seperti ini, mobilmu tidak bakalan hanyut dah Eh, itu kasurnya tolong diikat juga dong Anu, saya pergi ke luar kota Garasi lupa ditutup Eh, mobil di garasi nambah satu Nomor 2 Gita Pembawa barang otomatis Sebagian ibu-ibu dan bapak-bapak Kadang merasa keberatan saat ke pasar Soalnya, kita nenteng barang belanjaan bos Terus dipasarkan tidak ada troli Ya, tidak usah nangis dulu pak Anda bisa menggunakan ini Gita Ini semacam bagasi portable yang bisa mengikuti kemanapun Anda pergi Bagi Anda yang tidak memiliki followers Mungkin bisa mencoba alat ini Anda pun akan punya pengikut Di dalamnya pun cukup luas Anda bisa menaruh barang belanjaan Anda di dalam sana Robot Gita adalah robot program inovatif pertama dari PFF Perusahaan robotika dan mobilitas masa depan dari Piaggio Group Yang berbasis di Charlestown, Boston, Amerika Serikat Dia berfungsi sebagai alat pengangkut bermuatan 20 kg Gita dirancang untuk mengikuti penggunanya di dalam maupun di luar ruangan Gita memiliki kecepatan maksimal 10 km per jam Dan masa pakai baterai adalah 4 jam Kalau lo beth mah bisa langsung dicas Atau kalau tidak bisa dicas Ya silahkan digendong sendiri alatnya Saat Anda menggunakan alat tersebut Jangan lupa untuk selalu menengok ke belakang Ya jangan sampai kan si Gita malah sehingga makan cotoh Ya apa lu? Eh tapi sepertinya di Indonesia Robot Gita masih jarang kita temui Karena kita mah lebih suka menggunakan motor Supra untuk mengangkat barang Ini lebih efektif Karena dia ditaruh di depan Jadinya nggak hilang Pilihan ada di tangan Anda Nomor 3 Buru-buru Sabun pencuci tangan otomatis Di masa ini mencuci tangan tidak hanya sebelum makan dan sesudah boker Tetapi hampir setiap saat Oleh karena itu saya selalu sediakan sabun di WC Bermain sabun memang sudah menjadi kegiatan yang menyenangkan ya Tapi terkadang bagi mereka yang belum tahu Sabunnya sering tertumpah-tumpah Itu mubazir kan? Biar nggak mubazir dibuatlah alat ini Hanya menggunakan sensor Dia bisa mengeluarkan busa Busa ini pun dikocek-kocek ke tangan Agar bisa membersihkan tangan Kemudian dibilas menggunakan air Dengan menggunakan alat ini Tangan akan menjadi rajin pergi cuci tangan Kalau tangan sudah rajin Kadang dia suka membuat kerajinan tangan Beli segera Mumpung tidak ada promo Nomor 4 Nest Brush Sikat gigi otomatis Aduh Hidup ini sudah dipenuhi dengan robot ya Segala macam kegiatan manusia Sudah dibantu oleh robot Tak terkecuali menggosok gigi Emang masih jaman pakai sikat gigi biasa? Kadang kita kesulitan tuh menuangkan odol Odolnya lari-lari Apa? Odolmu lari-lari? Eh pakai ini dong Tinggal dipencet Langsung keluar sayuran putih Itu namanya odol Tinggal kita sikat-sikatkan Sampai mulut anda tidak bau jigong Bulunya juga sangat lembut Tidak seperti bulumu Kasar dan kejam Sikat gigi ini juga tersedia Dalam beberapa pilihan warna Jangan lupa Kalau mau gosok gigi Pakainya odol yang rasa stroberi ya Biar tambah berasa sensasinya Nomor 5 Bobi Si pengayun bayi Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak bayi Tentu merasa repot ya Saat anaknya ingin tidur Maunya diayun Manja amat loh Sementara itu di acara kondangan kan gak ada ayunan Eh Untung ada alat kecil ini Yang bisa mengayun bayi anda Alat ini adalah Bobi Anda tinggal menaruh di sisi ayunannya Maka ayunan bayi akan terayun dengan sendirinya Bayi anda tidur nyenyak Dan anda pun bisa melakukan kegiatan lain Seperti memasak Menyapu Makan Atau menyusui suami Pemirsa yang sudah bisa mengatasi masalahnya Maupun pemirsa yang masih mengeluh Aduh Itulah tadi beberapa alat Yang mungkin bisa mengatasi masalah dalam hidup ini Semoga bermanfaat Dan salam Eh bangun oi Airnya sudah surut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton